Di sini kita pilih instansi Kementerian Agama, jadi kita ketik aja Agama, maka akan muncul Kementerian Agama. Nah, pada saat peng-upload dokumen, teman-teman harus melihat... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mendaftar CPNS untuk formasi Kementerian Agama yang baru dibuka tanggal 1 September lalu tahun 2024. Oke, langsung aja kita akses laman website CPNS terlebih dahulu menggunakan aplikasi Google Chrome. Kemudian teman-teman silahkan cari SSCASN. Kemudian pilih laman website SSCASN.bkn. Kalau sudah masuk ke laman website-nya seperti ini, silahkan teman-teman klik menu masuk bagi yang sudah mendaftar. Dan klik menu buat akun bagi yang belum mendaftar. Dan bagi yang sudah mendaftar di tahun 2023, teman-teman diwajibkan untuk mendaftar kembali. Dan untuk bagaimana cara pendaftarannya, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Atau teman-teman bisa lihat videonya, link-nya ada di deskripsi video ini. Nah, di sini saya sudah mendaftar. Saya langsung aja klik menu masuk. Klik OK. Kemudian silahkan input nick dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kemudian isi kode CAPTCHA. Kalau sudah, klik menu masuk. Nah, biasanya teman-teman yang sudah mendaftar sebelumnya akan dialihkan ke menu jenis seleksi. Dan untuk yang mendaftar pertama kali, itu akan dialihkan ke menu biodata. Dan untuk tata-tata pengisian biodata, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Dan sekarang kita mau lanjut di sini masuk ke tahap jenis seleksi. Nah, yang pertama kita pilih dulu mendaftar sebagai CPNS, karena P3K teknis dan P3K guru belum dibuka. Kemudian silahkan klik menu selanjutnya. Oke, kemudian silahkan pilih jenis instansinya. Di sini kita pilih instansi kementerian agama. Jadi kita ketik saja agama. Maka akan muncul kementerian agama. Kemudian kita pilih formasinya. Di sini saya pilih formasi umum. Kemudian jabatannya. Kemudian bagi teman-teman yang ingin memilih jabatan tenaga kesehatan, silahkan teman-teman klik checkbox ataupun checklist. Namun bagi teman-teman yang tidak ingin mendaftar pada jabatan tenaga kesehatan, silahkan aja langsung klik menu pilih. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada menu pendidikan. Silahkan teman-teman pilih pendidikannya. Di sini saya mau pilih pendidikan matematika. Jadi tinggal sesuaikan aja pendidikannya. Dan bagi teman-teman yang tidak tahu formasi apa aja yang dibuka pada kementerian agama ataupun kemenak, teman-teman bisa buka alaman website-nya yaitu CASN Kemenak. Kemudian pilih website yang ini, CASN Kemenak. Kemudian silahkan klik menu pengumuman. Kemudian silahkan klik ataupun download pengumuman CPNS Kemenak. Kemudian silahkan download di bagian lampiran rincian formasi CPNS Kemenak. Jadi di sini teman-teman bisa cek formasi apa aja yang dibuka oleh kemenak. Nah untuk kali ini kita langsung aja pilih formasinya. Di sini saya lulusan matematika. Saya pilih S1 Matematika. Kemudian di sini jabatannya ada beberapa jabatan ya. Ada guru, ahli peratama, guru matematika. Kemudian peranata laboratorium pendidikan ahli pertama. Kemudian statistis ahli pertama. Di sini saya mau pilih yang statistis ahli pertama. Nah bagi teman-teman yang ingin mendaftar di jurusan lain silahkan teman-teman pilih aja sesuai dengan jurusannya atau sesuai dengan jurusan teman-teman. Kemudian silahkan pilih lokasi kerja ataupun lokasi formasi. Nah di sini di samping lokasi kerja ataupun lokasi formasi terdapat juga berapa banyak kebutuhan ataupun berapa banyak kuota yang dibutuhkan untuk seleksi ini. Nah di sini saya mau mencoba mendaftar pada lokasi kerja provinsi kota saya yaitu Medan. Saya pilih, saya ketik aja Sumatera Utara. Nah maka akan muncul seperti ini, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Terdapat 13 kebutuhan. Lalu saya pilih aja. Kemudian di sini ada lokasi ujian, saya pilih dalam negeri. Kemudian lokasi tes, saya pilih Medan sesuai dengan ibu kota provinsi saya. Kemudian IPK-nya silahkan diisi, contoh IPK-nya 3,6. Kemudian nomor ijasa silahkan diisi sesuai dengan ijasa S1. Saya contohkan seperti ini. Kemudian tahun lulusnya silahkan isi sesuai dengan tahun lulus berdasarkan ijasa. Kemudian silahkan pilih jenis perlindungan tingginya. Di sini saya pilih dalam negeri. Kemudian format tanggal ijasa-nya, misalkan tanggal ini yang saya buat. Kemudian di sini kita memilih nama perlindungan tingginya. Misalkan Universitas Negeri Medan. Kalau muncul silahkan diklik. Kemudian nama perlindungan tingginya. Di sini Universitas Negeri Medan. Tetap sama ya. Untuk nama perlindungan tinggi yang di bawah, ini silahkan diisi kembali. Jadi, jika nama perlindungan tingginya sudah berubah. Misalkan, teman-teman lulus di tahun 2017. Pada saat itu perlindungan tingginya masih sekolah tinggi. Dan untuk saat ini, tahun 2004. Perlindungan tingginya sudah Universitas. Jadi, silahkan yang atas diisi Universitas. Dan yang di bawah, silahkan sesuaikan dengan nama perlindungan tinggi yang ada di ijasa S1, teman-teman. Kemudian di sini program studi, saya memilih Matematika. Kemudian akreditasi-nya, contohnya sangat baik. Kemudian akreditasi program studi saat lulus. Nah, untuk akreditasi, itu tidak bisa dilihat dari akreditasi sekarang ya. Jadi, ini melihatnya akreditasi saat teman-teman lulus kuliah saat dulu. Jadi, sesuaikan saja jika teman-teman nanti akreditasinya lulus kuliah masih sangat baik. Sementara di tahun ini sudah unggul, maka tetap dibuat sangat baik. Beda cerita, untuk penguploadan predikat daripada akreditasi dari perlindungan tinggi. Jadi, itu silahkan di-upload sesuai dengan data akreditasi yang telah update terbaru di tahun ini. Nah, untuk akreditasi program studi juga, sesuaikan saja. Kalau sudah semuanya, silahkan scroll ke bawah, lalu isi kode CAPTCHA seperti ini, lalu klik menu selanjutnya. Kemudian di sini mengisi riwayat pekerjaan. Bagi teman-teman yang memiliki riwayat pekerjaan, silahkan teman-teman isi nama pekerjaannya, lalu unit kerja, dan deskripsi pengalaman kerjanya. Kemudian, menambahkan riwayat pekerja jika lebih dari satu dengan mengupload SK ataupun surat pengangkatan pada tempat posisi kerja saat ini ataupun kerja sebelumnya. Kemudian, mengupload riwayat penulisan ilmiah. Jadi, tinggal di-klik tambah-tambah saja. Kalau sudah isi semuanya, silahkan klik menu selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap penguploadan dokumen. Nah, pada saat penguploadan dokumen, teman-teman harus mengupload dokumen dengan benar. Nah, yang pertama di sini ada mengupload surat pernyataan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi matri. Maksimal kapasitasnya 1000 KB atau 1 MB. Kemudian, surat lamaran yang ditulis tangan dengan tinta hitam atau diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia yang ditandatangani dan dibubuhi matri. Ukuran maksimal 1000 KB. Kemudian, mengupload sebuah foto KTP. Lalu, bukti sertifikat akreditasi. Kalau tidak ada sertifikatnya, teman-teman bisa screenshot saja buktinya. Sama seperti video saya sebelumnya. Kemudian, mengupload ijazah asli. Kemudian, transkip nilai. Kemudian, pas foto terbaru menggunakan pakaian formal atau pakaian warna putih dengan latar belakang warna merah. Nah, di sini ada mengupload dua dokumen yang akan dibubuhi e-matri. Yang pertama, surat pernyataan. Dan yang kedua, di sini ada surat lamaran. Nah, untuk mendownload surat pernyataan dan surat lamaran, teman-teman kembali lagi ke laman website Kemenak tadi yang kita download untuk formasi CPNS Kemenak. Jadi, di sini ada di atasnya lampiran satu surat PDF. Nah, ini ada surat lamaran. Silahkan teman-teman isi. Dan dibubuhi e-matri. Nah, untuk pemubuhan e-matri, silahkan ditandatangani terlebih dahulu, baru dibubuhi. Dan tulisan e-matri ini dihapus saja. Kemudian, di sini ada surat pernyataan. Dan sama, ya. Silahkan ditandatangani terlebih dahulu, baru dibubuhi e-matri. Nah, untuk tata cara pemubuhan e-matri, silahkan lihat di video saya sebelumnya. Itu ada bagaimana cara untuk membeli dan memubuhi e-matri. Nah, kalau sudah, silahkan teman-teman upload. Dan pastikan ketika teman-teman sudah meng-upload, tentunya harus teman-teman lihat dulu hasil peng-uploadannya. Dengan cara klik menu lihat pada menu aksi. Supaya tidak ada kesalahan dalam peng-uploadan berkas. Kemudian, kalau dari si semuanya, silahkan klik menu selanjutnya. Dan silahkan masuk ke tahap terakhir, yaitu resume. Dan jika sudah masuk ke menu resume, silahkan teman-teman cek datanya kembali. Bila ada kesalahan data dalam penulisan tempat tanggal akhir, maupun nama yang di jasa sesuai dengan ijasa, teman-teman masih dapat memperbaiki. Sebelum teman-teman melakukan finalisasi. Jadi, baiknya diperbaiki dulu, dicek dulu, diubah-ubah dulu. Jika ada yang salah, silahkan perbaiki. Dan jangan terburu-buru klik menu finalisasi. Nah, untuk pendaftaran terakhir formasi kemenak, itu tanggal 14 bulan 9 tahun 2024. Oke, sampai di sini. Semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.